Halo Perlander, setelah mengarungi Laut Jawa, Selat Karimata dan Sungai Kapuas menggunakan peri dari Semarang, kami pun tiba di kota Pontianak. Kedatangan kami, saya dan Garuda di kota Pontianak, disambut hujan yang cukup geras. Membuat kota yang tepat dilewati garis ekuator ini terasa lebih sejuk dari biasanya. Kami menyempatkan mampir di Sekretariat MBC untuk sawan dan bertemu rider setempat. Setelah makan siang, Garuda langsung diarahkan ke Balai Karangan, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Pontianak. Sepanjang perjalanan hujan terus mengguyur, dari siang, sore, sampai malam hari. Menjelang tengah malam, saya tiba di Balai Karangan. Halo Perlander, inilah kota Balai Karangan. Kota ini hanya berjarak 38 km dari Antikom, perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia. Pagi ini, cuaca cukup cerah. Terpikir untuk membersihkan Garuda, yang sejak meninggalkan kota Pontianak kemarin terus menerus terbulu hujan. Ya, Garuda lagi mandi. Mandi. Mandi dulu biar bersih dan segar. Karena kita juga akan menuju perbatasan hari ini. Jadi para Open Lender, cara saya berterima kasih pada Garuda, pada kendaraan yang kita pakai. Itu adalah dengan merawatnya dan membersihkannya. Karena satu hal yang kita mesti tahu bahwa saya tidak akan pernah sampai sini tanpa diam. Jadi itu kita berterima kasih di Bapak 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 ya. Oke. Sekarang sambil nunggu motornya dicuci, kita jalan kaki olahraga dan cari makan pagi, oke. Bapak Balai Karangan ini dekat sekali dengan perbatasan Antikom. Hanya beberapa kilo saja. Kotanya tidak terlalu besar, kota kecil. Kita cari makan aja deh. Nah, itu. Breakfast. Boleh lah. Kita coba breakfast dulu. Saya Wanta breakfast. Di bubur, kondeternya. Tengah kaca. Di bukasi. Nah, sedikit. Nah, datang nih sarapannya. Ya. Bubur apa Bu namanya? Bubur daging sapi. Bubur daging sapi. Ya Bu, terima kasih Bu. Sarapan pagi dulu. Bubur daging sapi. Asin. Ada terinya. Tapi ada daging sapinya. Oh, aduh. Boleh juga nih. Salapan pagi ini. Good. Nah, kita bayar. Jadi berapa Bu? 18. 18. Ya. Terima kasih Bu. Sekarang kita balik lagi. Jalan kaki. Nengok Garuda. Tahu dia udah bersih. Ya. Ini sini ya? Enggak. Atau di Medan. Dari Medan? Waduh. Di sini ini apa, Pak? Agak bersih. Agak bersih asih tanah. Masang-masang. Masang-masang. Lalu bisa jadi makan. Iyalah, Pak. Yang penting kan halal. Iya nggak? Mending keluarga kita hidup, tenang. Itu, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Mau cari makan. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, itu, Pak. Benar. Eh. Sudah menghilang. Siap menjelajah hari. Halo, Perlender. Garuda udah bersih. Sarapan tadi udah. Motornya udah clean. Tuh. Sudah bersih. Sudah siap-siap. Hari ini, pagi ini, kita akan menuju ke perbatasan Entek Kong. Lalu nyebrang ke Malaysia melalui Tebedu. Jadi rencananya sore ini kita sudah sampai di Kucing. Dan kita lihat perjalanan ala ini. Saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita ikutin aja ya. Oke, sampai ketemu. Perjalanan dari Balai Karangan ke Entek Kong. Berjalan lancar. Kondisi jalan relatif cukup lebar dan beraspal mulus. Terasa sangat berbeda dibandingkan saat saya melewatinya sekitar 10 tahun yang lalu. Kantor imigrasi dan Bia Cukai pada saat itu tidak terlalu luas dan sederhana. Berbeda sekali dengan sekarang. Tentunya hal ini cukup membanggakan. Pak, mau nyemprang imigrasinya sini, Pak. Imigrasi? Ya. Oke. Di bawah kereta. Motornya di bawah. Di bawah. Ada karnetnya, Pak. Ada. Di parkirkan dulu ke sana. Kanannya di dalam. Halo, Operlander. Sekarang kita berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. kita di perbatasan Entek Kong. Terima kasih, Pak. Ya, mobil lu. Ya, mobil. Ya, mobil. Mau ngurus kendaraan pakai karne, Pak. Masih ini, Pak. Masih ini, Pak. Masih ini, Pak. Luangan baju kayak dulu. Ya. Masih, Pak. Oh ya, terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mau nyebrang, Pak. Oke. Bahkan motor. Ini satu lembar untuk satu negara, ya? Ya. Jadi nanti untuk di Malaysia dipakai lembar. Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah selesai mengurus dokumen perjalanan, antara lain dokumen kendaraan, yaitu Carne de Passa en Duane, yang tentunya juga mendapatkan stamp pada pasport dari imigrasi, maka saya pun meninggalkan Indonesia menuju pos perbatasan Malaysia di Tebedu. Kawan-kawan yang berlinas di imigrasi dan custom, berbaik hati mengantar saya menemui kontrapartnya di Malaysia. Terlihat sekali, tali siratulahni antara kedua negara di pos perbatasan ini, terjalin dengan baik. JPG. JPG. Jabatan Perangkutan Jalan Malaysia. Oh, Discoop. Discoop. Dari Malaysia. Nah, kalau di Indonesia, ini dinas perhubungan. Discoop. Di sini, GPG. JPG. Setelah semua pengurusan dokumen di pos perbatasan Malaysia selesai, saya pun secara resmi diizinkan untuk riding di Malaysia. Sekitar 2 km dari pos perbatasan, saya menyempatkan diri untuk makan siang bersama beberapa kawan yang sejak tani menemani. Senang rasanya merasakan solidaritas persolidaraan sebagai sesama orang Indonesia. Hari menjelang siang ketika saya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju kucing. Dari Tempedu ke Kucing hanya berjarak 105 km. Jangan lupa untuk menangkutan inginan untuk menangkutan jalanan. Pada sore hari, saya tiba di Kota Kucing.